yo what's up guys balik lagi bersama gua di rht channel nah guys masih lanjut nih main game farming simulator 19 dan kali ini gua mempunyai mod menurut gua sih ini mod ini lumayan membantu ya apalagi kalian yang sering sekali bertarnak atau mempunyai perternakan dan kalian membutuhkan banyak jerami dari with atau berli mungkin kalian biasanya memanen terus nanti dikumpulkan dengan trailer yang khusus ya Hai mana nih mana-mana trailer khusus Hai ini trailer khusus karena di bagian depannya itu ada alat untuk mengambil eh gundukan jerami atau rumput ya gundukan jerami atau rumput Hai nah jika menggunakan ini biasanya menghasilkan dua tahapan yang memanen kemudian setelah memanen diambillah dengan si trailer ini yang pasti ditarik dengan traktor ya dan itu menjadi cukup lama sekali nah ini gua mempunyai mod yang menjadikan proses untuk mengambil with atau jerami menggoda jerami atau ya jerami lebih tepatnya jerami ini karena ini dipasangkan di alat untuk memanen ya jadi ini menghilangkan tahapan mengambil si jerami nya dari tanah guys pokoknya jerami nya itu gak bakalan sedikitpun menyentuh tangan nah melainkan bakal langsung dikirim ke trailer pengangkut guys Hai nah patut chopper eh tanggal rilisnya 17 Agustus hari kemarin kan 2021 jam 1314 guys dilihat dari gambarnya ini sangat menarik sekali ya guys ada tambahan alat untuk menyalurkan with eh maksudnya jerami dari with the trailer yang ada di belakangnya ya Nah bisa lihat seperti nah ini adalah alat yang ada di bawahnya atau di bagian belakang pembuangannya nanti disalurkan dengan si withnya itu atau si jerami nya melalui si pipa tersebut dan ini spesifikasinya ya bisa di tx32 bisa di tx34 tx36 mantap sekali guys nah yang pertama disini tuh gue udah memasang modnya dan barusan gue udah memakainya nah nah di di dalam modnya itu terdapat tiga item ya yang pertama ini adalah si alat memanennya jadi alat memanennya juga ini bawaan dari si modnya meskipun di versi bawaan dan gamenya juga ada New Holland tx32 tetapi tidak cocok dengan si ini guys si alat yang bakalan di bagian belakangnya ini dipasang jadi ini ada yang versi modnya kalau kalian memakai versi yang bawaan itu dijamin kebakaran bisa dipakai ya alatnya Hai nah ini yang versi mod ini bawaan dari modnya nyohalan tx32 dan ini bisa diganti ya tipenya tx32 tx34 tx36 tx32 atau sampai 36 sorry dan mengikuti juga dari tipe si alat memanennya ah eh alat memanennya alat untuk menyalurkannya Hai nah si pato chopper pato chopper inilah alat untuk menyalurkan dari hasil pembuangan jerami dari pengolahan si pohon yang diambil butiran-butiran gandumnya dan tinggal sisa jeraminya dibuanglah jeraminya itu dan diambil oleh alat ini setelah diambil kemudian dikirim menggunakan pipa ini ke bagian belakang yang terdapat trailernya guys tanpa menyentuh tanah sedikitpun di menggunakan tambahan alat ini di bagian pembuangan di bagian belakang tukang pembuangannya ya gue bilang pembuangannya aja nah alat ini tidak menyentuh tanah sedikitpun langsung dikirim ke trailernya ini yang kedua tadi kan ada tiga ya di dalam modnya ini yang kedua pato chopper kemudian yang ketiga yaitu si trailernya guys trailernya juga khusus karena ada lubang di dalamnya maksudnya bukan di dalamnya sih jadi lebih tertutup tuh lebih tertutup dan hanya ada lubang di bagian depan yaitu tempat masuknya si pipa tersebut nah bisa juga sih diganti sama yang bak terbuka tuh bisa juga diganti seperti ini dan banyak bisa diganti juga menjadi misalin atau trailer board aku coba belias ini nah sebelumnya gue juga udah mencoba nah ini guys jadi ada tambahan alat lagi di bagian belakangnya nih Hai nah seperti ini Hai mantap kalau kalian mau pakai nyuhalan teks 336 yang atau 32 yang bawaan itu juga bakalan cocok guys dia bakalan dipasang kebelakang kebelakang bisa dipasang kecet gua gua copot kemudian yang kedua juga gua copot Hai eh sorry maaf maju dikit Hai nah Hai jika terlepas tuh seperti ini guys Hai nah seperti ini Hai nah kemudian juga memanen nah maka akan dibuang menjadi tumpukan jerami nah kita enggak efisien ya makanya lebih enak jika menggunakan alat tambahan ini nih Hai bagian pembuangannya ya di bagian belakangnya Hai nah karena ini versi mod nah makanya ini cocok nih mundur setelah ada tanda X tinggal klik X mantap Nah untuk menjalankannya gua berhenti kan dulu ya Nah di bagian kontrol tuh kan ada bagian ke kiri atas itu ada tanda-tanda setiap ke bagian yaitu yang bagian pertama dulu bagian pertama ini adalah si alat memotongnya kemudian yang berbentuk traktor itu alat memanennya kemudian yang dua di belakang nah yang ini itu adalah si alat untuk menyalurkannya dan yang terakhir ini trailernya nah Hai nah pertama kan si alat ininya dulu disiapkan ya tinggal klik X Hai anak tadi kan belum siap tinggal klik X nah dia sudah siap untuk memanen kemudian pindah ke bagian belakang ke bagian yang untuk menyalurkan nah disini tuh hanya tinggal akan memindahkan akan memindahkannya mengarahkan si pembuangannya itu ke trailernya ke lubang trailernya tinggal klik O nah kemudian dia akan masuk ke lubang sudah ditentukan dan itu akan otomatis mengikuti ya meskipun dan si ininya belok apa sih alat memanennya belok itunya juga bakal menyesuaikan dengan lubang seperti halnya saat memanen wah bukan saat memanen saat membuat cap waktu itu kan gue pernah bikin video membuat cap nah pembuangannya itu kan mengikuti arah terus-menerus pakai sensor-sensor lah ini juga sama guys dan sayangnya ini gak bisa pakai mode hero worker guys jadi harus manual nih gua harus manen sendiri nah disini gue belok ya Nah si itunya tuh mengikuti tuh belok sendiri dan di indikatornya juga ini ada ada nomornya ya eh bukan ada nomornya ada indikatornya yang pertama straw straw tuh gua dapat 1520 eh 1579 atau 6% dari kapasitas si trailernya kemudian mendapatkan 296 95 atau 3% width dari si New Holland TX36 guys mantep kan tuh dengan alat ini wah bersih guys ini lahannya bersih tuh mantap wuh bersih banget guys cuma nih sayangnya nggak bisa pakai mode hero worker tuh jadi gini oke guys mungkin segini saja video gue kali ini ya terimakasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel gua and terimakasih dan sampai jumpa di video gua selanjutnya Bye bye